Orion telah membuktikan kemampuannya selama perang di Suriah. Defense World melaporkan, pengamat militer mengklaim Orion melakukan setidaknya 38 serangan mendadak di Suriah, 19 serangan udara, dan 18 penerbangan pengintaian. Orion E dikembangkan oleh Kronstadt. Orion E dapat membawa hingga 4 rudal udara ke udara. Drone serang ini mampu melesat di kecepatan 200 km per jam dengan ketinggian maksimum hingga 7,5 km. Dia dapat membawa muatan dengan berat maksimum 250 kg yang termasuk bom udara seperti KB-20 dan KB-50, bom udara luncur berpemandu UPA-B-50 dan peluru kendali X-50. Drone Orion E memiliki fitur memiliki radar kamera elektro-optik dan infra merah yang dipasangkan di hidung pesawat sebagai penunjuk target berpemandu laser. Dalam jangka waktu tidak lama, drone ini akan dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik atau elektronik warfare EW.